Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe sebab subscribe itu gratis Dan like, komen dan share-share kan Keluar sana ataupun rakan antaka Keluarga antaka supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Satu berita saya mengkongsikan kepada anda Berita ini mungkin mengejutkan anda Dan anda tertanya-tanya apakah berita yang saya kongsikan sebentar lagi Oke berita ini saya petik daripada Berita Harian Case Ebit Liu Polis Rampas Telepon Bimbit Firdaus Wong Tenom Saksi Pendakwaan Keenam membabitkan perbicaraan Case gangguan seksual pendakwa Ebit Liu Hari ini memberitahu makamah Bahwa ada membuat rampasan Satu unit telepon bimbit milik pendakwa bebas Firdaus Wong Ketua unit siasatan kadang-kadang di bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak Jabatan siasatan jenayah Bukit Aman Issa Bergata Beliau telah menerima arahan daripada pengawal penyiasatan Nor Asikin Bagi menjalankan rampasan sebuah telepon bimbit milik salah seorang saksi pendakwaan Firdaus Wong pada 28 September 2021 Sekitar jam 2 petang Saya dimaklumkan penama akan datang ke pejabat D11 Bukit Aman pada hari berkenaan Sejurus penama tiba di pejabat D11 Sekitar jam 7.05 Petang saya kemudiannya mengarahkan Firdaus Wong Menyerahkan telepon bimbit milik beliau Saya seterusnya telah mengeluarkan borang pemeriksaan kepada Firdaus Wong katanya Herdiwati berkata Demikian ketika menjawab pertanyaan timbalan pendakwa Raya Zahidah Zakaria ketika sesi pemeriksaan utama Di makamah Mejeri Tenom di sini hari ini Mengulas lanjut Hirdawati berkata Telepon bimbit yang dirampas adalah jenis iPhone XS Max berwarna putis Berserta satu kad SIM DJ Proceding pembicaraan kes gangguan seksual melibatkan Ebit Liu disambung di makamah Mejeri Tenom bermula hari ini Sehingga 10 Februari depan Mengenangkan pakaian serbau hitam dan berkopia putih Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim 37 tiba di perkarangan makamah kira-kira jam 9.10 pagi Tadi dengan memakai memiliki kereta jenis pecuna 4 roda Toyota Land Cruiser warna hitam Pada prosinding 21 Desember lalu Saya juga tidak boleh pastikan sama ada gambar Lucha itu adalah gambar Payudara pengadu Identiti tidak didedakan Atau orang lain Katanya pada prosinding itu Firdaus berkata Demikian ketika menjawab pertanyaan Timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria pada sesi pemeriksaan semula Perbicaraan kes gangguan seksual Mengaitkan Ebit Liu di makamah Mejeri Tenom Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Apa kabar anda semua Adakah sehat-sehat saja Mahupun ada yang sakit Kita doakan supaya cepat sembuh Oke satu berita Saya mau kongsikan kepada anda Daripada roti kaya Salam sejahtera Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe Sebab subscribe itu gratis Dan like komen Dan share-sharekan Keluar sana Ataupun rakan anda Keluarga anda Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Oke salam sejahtera Satu berita yang saya kongsikan kepada anda Berita baik Dan berita dinantikan seluruh rakyat Malaysia Berita ini juga saya petik daripada roti kaya Suami Fatin Afifah bagi nafkah Cecah lima angka Kesa rumah tangga pelakon Fatin Afifah dan suaminya Alif Awang Semembangnya menjadi perhatian Di media sosial Apa saja dikongsikan Pasti akan diperkatakan Ramai Baru-baru ini perungsian Fatin menjadi perhatian Apabila memuat naik satu tangkap layar Notifikasi Transaksi bank daripada suaminya Di instastory Menurusi intri itu Fatin turut bertanyakan suaminya Dengan menulis caption Maintenance E Namun nilai uang tersebut tidak dipaparkan Walau bagaimanapun Melihat pada jumlah Transaksi tersebut Nilainya mencecah lima angka Perungsian Fatin itu Dikongsi semula Oleh suaminya Serta mengatakan bahwa Perkawinan juga adalah Satu bentuk Perniagaan Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Apa kabar anda semua Adakah sehat-sehat saja Mahapun ada yang sakit Kita doakan Supaya cepat sembuh Oke Satu berita Saya mau kongsikan kepada anda Daripada roti kaya Begini ceritanya Maksudnya Begini beritanya Individu Coba Coba Selepas Nad Zainal Sah Bernikah Dengan Engku Ismail Ini pula berita Yang diterima Nad Tentang bekas suaminya Oke Mari kita Teruskan Berita ini Individu Coba Goda bekas suaminya Nad Zainal Wah Selepas Sahaja Nad Zainal Begelar istri Kali ini Mungkin Bekas suaminya Juga bakal Begelar suami Kembali Promosian Instastory Bekas Sub indo by broth3rmax